Ini KPU Penjelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Oh yang dua, ya. Ya, ini KPU Penjelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Maka kemarin soal suara minta maaf yang ada dikirim ke luar negeri. Sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak jadi kesalahan dan mereka akan memperbaiki itu. Makanya profesionalismenya mesti dipilihkan betul-betul. Terima kasih.